baik di anggota ini anggota kelompoknya yang pertama itu ada Muhammad Yakyataya yang kedua Ilham Juliawan Mangidi dan yang ketiga ada saya sendiri Gris Tanalifadillah dan yang keempat ada Imam Ahmad Jaidani jadi baik, jadi disini kami ingin membahas sedikit dan beberapa materi yang pertama ada pengertian dan dalil serta penetapan pikir jenayah, yang kedua ada pidana hudud, yang ketiga ada pidana kisos, dan yang keempat ada pidana tahajir baik, yang pertama itu ada pikir jenayah pikir jenayah adalah segala ketentuan hukum yang mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf orang-orang yang dapat dibebani kewajibannya sebagai hasil dari pemahaman atas dalil dari hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis penarapan hukum jenayah ini diterapkan maka seluruh wilayah di Indonesia akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang sama dan tidak ada perbedaan hukuman antara daerah satu dengan daerah yang lainnya hukum pidana islam atau yang biasa disingkat dengan sebutan jenayah adalah hukum pidana islam yang sering berbicara tentang kejahatan yang lebih populer di ibu kota Nagoro Aceh Darussalam jadi hukum pidana islam terdiri atas tiga ruang lingkup tindak pidana yang pertama adalah kisos kedua hudut dan yang ketiga adalah ta'zim oke pengertian hudut hudut adalah kata umum dari hat makna dasar dari kata ini adalah mencegah hudut dapat dipahami sebagai sanksi hukum dan juga dapat diartikan sebagai aturan-aturan atau hukum-hukum Allah pada dasarnya semua aturan yang ditetapkan untuk dipahami dan dilaksanakan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah hukum-hukum yang antara lain larangan-larangan yang diperingatkan oleh Allah kepada manusia di dalamnya terdapat bahaya besar bagi manusia dan seluruh agama yang melarangnya aturan dan hukum itu bermakna agar manusia dapat menjauhi larangannya dan menjalani yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya menghindari mudratnya dan dapat dirasakan manfaatnya jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang termaksud dalam kategori hudud itu zina qat zaf minuman keras pencurian hirabah dan al-bukhah serta murtad pidana kisos hudud adalah kata umum dari hat makna dasar dari kata ini adalah mencegah kisos berasal dari kata yang artinya mengotong atau berasal dari kata yang artinya mengikuti yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya menurut menurut cara khisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja lanjut Zaki terus ada macam-macam kisos berdasarkan pengertian diatas maka kisos dibedakan menjadi dua yaitu kisos pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh kisos anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak bedana melukai merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan selanjutnya bidana takjir 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 adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis sedangkan secara istilah takjir ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan hukuman takjir tidak semuanya relevan untuk diterapkan pada zaman ini seperti hukuman jilid dan salib karena dinilai sangat keji sementara mengenai hukuman mati dalam takjir sepanjang sepanjang sejalan dengan kemaslahan manusia maka itu diperbolakan tidak secara umum mengenai jenis hukuman yang relevan untuk jarimah takjir ini harus disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan agar hukuman dalam suatu peraturan bisa paralel untuk menentukan hukuman yang relevan dan efektif harus dipertimbangkan agar hukuman itu mengandung unsur pembahasan unsur pembalasan perbaikan dan perlindungan terhadap korban dari neoklasik serta dilakukan penelitian ilmiah terlebih dahulu baik dari beberapa materi yang telah kami sampaikan kami mengajak teman-teman untuk dapat saling berdiskusi memberikan pertanyaan-pertanyaan pada presentasi kali ini dimohon dan dipersilakan bagi yang ada pertanyaan selamat menikmati